Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya RT 02 Saya menyusulkan Pak Dewan Jalan kami itu agak berlubang-lubang dikit Sampai ke ujung perbatasan desa Saya mohon diperhatikan Pak Dewan Terima kasih Kita tiga ya Tiga orang bertanya baru kita jawab Tiga orang kemudian kita masih menunggu Ada ibu-ibu ingin usulan apapun saja silahkan Tidak masalah Ibu-ibu Kalau tadi bapak-bapak sekarang ibu-ibu ada usulan bu Silahkan Pasti ingin lah sama awak Silahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Man Apa jalan kami laut itu juga Pak Man Kenalkan dulu Nama saya Yana dari RT 01 Saya minta kalau jalan kami laut itu juga Kalau hari hujan Pak Yan Jalan arah yang ke Dari sini ya samping depannya Oke ke depan Terima kasih Kemudian ada lagi yang lain Silahkan Ini Pak Rosidi dari perwakilan DPD BPD Kota Karang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormati Bapak Anggota Dewan Tegi Gulending Kami ingin mengusulkan jembatan Jembatan yang ada di depan langgar Nurpala Jadi mungkin itu Karena dianggarkan ke desa Tak bisa Yang jembatan depan langgar Yang mana Jembatan depan langgar Nurpala RT 06 Karena dianggarkan ke desa Tak bisa bangun itu Jadi katanya alihkan ke lain Makin itulah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ini tadi Pak Salim juga Jalan kita Kerusun ini Itu Peningkatan rabat betonnya Zaman saya Dewan Kabupaten Buat itu Dari pangkal Pak Le Sampai lagi tujung Dua kali anggaran Nah ini memang Ya bukan kita Ibaratnya bangunnya Kelas itu memang gitu Kalau enggak kelas Itu macam jalan poros kita Nah itu ya 20 tahun Tahan ya gitu Karena kelasnya Sesuai dengan anggaran ya Makanya paling Ya setahun Dua tahun lah berlobang Nah gitu Kemarin itu kita ketemu juga Dengan PU Kabupaten Solusi jalan yang sudah berlobang Rabat betonnya seperti apa Nah itulah ada programnya ke depan Melapisi dengan aspal Nah macam itu Ini programnya ke depan lagi Dilapisi Cuman saya bilang juga dengan PU Melapisnya jangan Melapisi Cuman dua senti Melapis itu kebelum Mencermangun jalan yang 5 senti Aspal itu kan Jadi Tapaknya sudah kuat Di atas lapisi dengan aspal Itu ke depannya mungkin Pak Salim Kalau itu kita cur balik Tambah kita ngelam Rumah warga Tambah lagi misalnya 20 senti Tambah Jurang lagi ya Pok Ibaratnya rumah yang depok Di bawah Jadi solusinya itu Nah itu Macam mana cara mendapatkannya Nah ini Ini dia cara mendapatkannya Itu tidak terlepas dari Ya mohon maaf Dikawal oleh dewan Itulah Nah gitu Untuk misal dewan kabupaten Nah dewan provinsi Karena dia merasakan Bahwa itu beban Masyarakat yang milih dia Dia tetap berupaya Sekuat tenaga Untuk itu diwujudkannya Nah begitu Cuman kita jangan Putus asa lah Nanti walaupun kita Lagi Perjuangan untuk kabupaten Insya Allah saya juga Tetap mengingatkan Pemerintah kabupaten Walaupun saya di provinsi Tapi alangkah baiknya Aduh gitu Nah Lah sama-sama Kita rasakan lah Maksud kita sama rasakan tuh Ya Kita udah aduh dewan Itu namo desanya Dari tersebut Jangan karena dapat bangunan Namo desa Kita nya Nggak ada Terbawa dalam sidang-sidang Rapat anggaran Gitu dah Bang Imbroni tau betul lah Kalau sudah dapat anggaran tuh Dapil masing-masing Ngotot ke daerah Masing-masing Bertanya program Dia masing-masing Misalnya kami di provinsi Dewan Pro Kerinci Menanyakan pembangunan Di daerah Dio Kalau belum masuk Masukkan Nah macam itu Kita di Merjami Macam itu juga Nah saling Membawa anggaran itu Untuk daerah Pemilihan Nah macam itu juga Kita kabupaten Wak Salim Nah terkait masalah Itu jalan kabupaten Tapi insya Allah Bisa lah Nanti kita Apada dalam Kecamatan Kabupaten Kita selalu Kita dingungkan Untuk bisa dibangun kembali Nah kemudian Terkait masalah Jalan kau tadi Itu Yana juga Kan dari simpang rumah Ajis itu Mambeni Itu Paling-paling 200-300 lah Apa 100 Apa 120 gitu Yang parah itu Kan Nah kaget Juga Kalau lah Ibaratnya itu ADD Tidak bisa Nanti saya titipkan juga lah Ke Kabupaten gitu Nah sebenarnya Pokir saya bisa Ditaruh langsung situ Cuman Kami kewenangan provinsi Itu Permukiman Masuk permukiman itu Perumahan permukiman Developer Nah gitu Kalau rumah kita RT atau keperkampungan Ini Tidak bisa Gitu Gitu Tapi insya Allah Nanti kita Apakan lah Untuk 2024 APB diperubahan Kalau udah ada juga Terbangun juga ADD Apalagi ada Dewan Kabupaten Misalnya terpilih Misalnya ada Melalui dia lah Nanti Kalau gak Pokir saya lah Gitu Sama Macam kita Bangun AKKT 6 Itu kan Pokok-pokok pikir Aspirasi saya Aspirasi Dewan Wajib Dijalankan Disitu Misalnya saya Ngusulkan jalan itu Kena proposal Wajib itu Hidup Gitu Aduh-adu Dewinnya Masuk Kami masukkan Gitu Insya Allah Apa Jalan itu Itu tadi ada Mobil merah Tadi itu Pihak ketiga Ini jauh Nah yang Langgar Langgar Itu Itu Kalau Bok Provinsi Bok Yang itu Nyeberang ke Anukau Itu Masjid Kelanggar Insya Allah Itu kita Coba usahakan Kalau Jembatan Misalnya Besi Pertamina Itu Mungkin Dia langsung Bok Kita Mencari Kemarin Tempuk Itu Yang dimasukkan Yang Sudah Berapa Meter Panjang Sekitar Lapan Kalau Dari Debing Lebar Lebar Asen 6 6 Berarti Double Bok Double Bok Berarti Ya Betul Lapan Masuk Baunya Masuk Apanya Ya Kalau Memang Apa Kita Itu Yang Kemarin Bukan Lagi Saya Diskusilah Dengan Dato Gades Ada Dua Usul Kemarin Dato 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 Berdekanan Pula Bok Dato Mungkin Pula Kami Diskusilah Anur Dia Kena Ada Sudah Usulan Duo Bok Kami Kita Kaji Lagi Apa Yang Elok Ada Situ Kalau Ada Lagi Lain Kalau Arti 7 Saya Informasikan Ada Dara PU Ada Di AK Sambungan Dari Yang Bakal Dicori Kalau Orang PU Datang Maksud Kita Mohon Maaf Jangan Dulu Belok Belok Yang Lain Kalau Kita Nolong Orang RT7 Lurus Kemudian Coba Kesana Macam Itulah 7 Meliar Di AK Tapi Aspal Mantap Gitu Masuk Saya Kalau Orang Surupin Gaget Jangan Dulu Kami Minta Dengan Dulu Kalau Kita Tukan Yang Disipat Kita Siko Paling Jalan Kekol Lame Yang Masih Merah Kalau Orang Jalan Porosen RT7 Merah Kalau Aki Yang Susah Diharap Sampai Dunia Kiamat Dia Bisa Dia Dibangun Aset Dia Satu Satunya RT7 Ini Dia Nadi AK Aspal Ini Saya Minta Mudah Kadus Sano RT 6 Kalau Ada Sampai Sikol Bawa Sikol Dikit Sikol Jangan Kesian Dengan Orang RT7 Gitu Biar Dia Enak Jika Lewat Minta Sikol Itu Sudah Ketok Kepalu Dan Adik Aka Menyambung Coran Kita Sampai Pedapat 7 7 Meliar Itu Kan Itu Pak Ano Cap Cep Ayo Ambil 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 Mudah 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 Sudah Ketok Palu Juga Itu Gitu Inilah Bapak Sesara Artinya Semua Yang Diusulkan Tadi Yang Kita Minta Tadi Yang Sampai Kita Dengar Nih Halayak Ramai Bahwa Itu Sudah Jadi Rencana Beliau Karena Itu Itulah Gunonya Sekali Lagi Saya Tekankan Itulah Gunonya Ada Orang Gitu Orang Gitu Disano Jadi Langsung Gitu Nah Artinya Gitu Doa Beliau Sudah Dalam Keadaan Sehat Mudah Segala Urusannya Baik Bapak Bapak Mungkin Ada Usul Yang Lain Yang Ya Boleh Nanti Kita Sama-sama Pecahkan Nanti Kita Sama-sama Mendengarkan Jawaban Bagaimana 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 Solusi Bagaimana Setelah Kalau Yang Yang Tadi Yang Pertanyaan Tiga Tadi Yang Tadi Yang Tiga Tadi Kan Sudah Dapat Jawaban Oke Terima kasih Selamat Pak 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 Lukman Assalamualaikum Anak Anak Untuk Sekolah Orang Orang Tua Tuan Kami Sempat Sempat Berbalah Disitu Berjuang Untuk S6 S6 S7 Sumpah Sumpah Bribut Kami Juang Sumbangan Untuk Jalan Supaya Helok Adalah Kemarin Dari Desa Kalau Kami Nengok Cuma Ada Tanah Tidak Tidak Penggilingan Kami Tanya Ada Penggilingan Tapi Tidak Tidak Penggilingan Cuma Nge Tidak Bukong Berak Alam Assalamualaikum Bagus Sekali Kita Tetap Tiga Tiga Pertanyaan Yang Tadi Siapa Pak Haris Simatupang RT 04 Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.